Intro Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi bersama saya Nor Hayani dalam acara Breaking News MTSN 5 Tabalong Sebuah acara berita yang mengabarkan kegiatan seputar dan sekitar MTSN 5 Tabalong dalam rangka Syar Madrasah Dalam debutan kali ini kami akan menyajikan berita tentang siswa MTSN 5 Tabalong mengikuti kompetisi Sain Madrasah Online 2021 tingkat provinsi Berikut liputannya Bertempat di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tabalong Ihsanul Amin, siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong mengikuti kompetisi Sain Madrasah Online 2021 bidang IPA terpadu terintegrasi tingkat Provinsi Kelimatan Selatan yang dilaksanakan pada hari Senin 20 September 2021 Ihsanul Amin adalah siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong yang merupakan satu dari tiga siswa yang mewakili Kabupaten Tabalong dalam ajang kompetisi Sain Madrasah Online 2021 bidang IPA terpadu terintegrasi tingkat Provinsi Kelimatan Selatan Adiansah SPD, guru pembimbing KSM mengucapkan rasa syukur karena siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong bisa mengikuti ajang kompetisi Sain Madrasah tingkat Provinsi Kelimatan Selatan Lebih lanjut, Adiansah menjelaskan Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong selalu rutin mengikuti kegiatan kompetisi Sain Madrasah dengan harapan bisa mengulang sejarah di mana Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong pernah meraih juara kompetisi Sain Madrasah tingkat nasional Adiansah juga berharap kegiatan ini bisa memberikan motivasi kepada siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong yang lainnya agar menggali potensi akademis dan non-akademis Alhamdulillah hari ini salah satu siswa kami ikut berlagak dalam kompetisi Sain Madrasah tingkat Provinsi Kelimatan Selatan yang bertempat di Man 1 Tanjung Kegiatan ini memang rutin kami ikuti dan kami berharap pada keikut sertaan kali ini bisa kembali mengulang sejarah di mana beberapa tahun lalu kita telah menjurai kompetisi Sain Madrasah tingkat nasional kemudian kami berharap juga Kementerian Agama terus melaksanakan kegiatan-kegiatan semacam ini untuk memajukan kualitas pendidikan di Kementerian Agama kemudian kami berharap juga keikutsertaan siswa kami ini menjadi motivasi bagi siswa lain agar selalu menggali potensi yang ada baik itu di bidang akademis maupun non-akademis dengan bimbingan belajar yang telah dilakukan Madrasah Sanoyah Negeri 5 Tabalong yakin siswa akan mendapatkan hasil yang baik Tim Breaking News MTSN 5 Tabalong laporkan Demikian Breaking News MTSN 5 Tabalong Saya Nor Hayani beserta tim redaksi pamit undur diri Wassalamualaikum Wr. Wb